Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah Yesus Kristus. Amin. Saya membaca dalam Maliaki Fasal 2 pada ayatnya yang ke-6a. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Sudara-sudara, sebagai orang percaya kita meyakini, maka hidup kita, diri kita telah ditebus, telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, seluruh tubuh kita haruslah memuliakan nama Tuhan. Termasuk mulut kita dan bibir kita. Pembacaan kita bersama bercerita bagaimana mulut dan bibir tidak ada kecurangan. Sudara-sudara, kita tahu tidak mudah untuk mengontrol mulut bibir kita, lidah kita. Tetapi ingatlah bahwa kita sudah ditebus demikian juga dengan mulut bibir kita. Dan mulut bibir kita terpanggil untuk memperkatakan perkataan-perkataan berkat. Perkataan-perkataan yang mendatangkan damai sejahtera kepada siapa saja. Kita berdoan. Mulut bibir kami sudah ditebus. Karena itu biarlah ucapan perkataan kami menyenangkan sesama, mendatangkan damai sejahtera pada sesama. Amin. Tuhan memberkati.